Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim ama ba'duh pada kesempatan saat ini kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam diskusi syarikat feminisme ya dalam diskusi yang ke-198 setelah kemarin kita merayakan anniversary Symposium yang ketiga Oke ya tapi bukan aktif 98 Hai pada kesempatan saat ini yang tokoh yang akan kita bahas itu adalah Nancy freezer hai 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 dengan pemikirannya tentang feminisme kritis Oke memang sekarang ini agak aneh ya dalam pembahasan feminisme karena kenapa pemantiknya sini cowok bahkan bisa jadi justru pemantiknya ini adalah pelaku patriarki yang menyebabkan gerakan feminisme ini terus digaungkan sampai sekarang enggak selesai-selesai bisa jadi demikian maka perlu mungkin teman-teman sehingga diperlukan matik cowok biar tidak terkesan para pekerja semua sejum itu orang yang sahabat tirarki gitu kami tidak mana kesana sama-sama toh pada akhir pada akhirnya disini tidak ada tidak ada yang maskulin juga tidak ada yang feminis ada yang cewek semua ada yang cewek semi cowok ada yang cowok juga semi cewek sama-sama ada Oke dan si freezer ini adalah seorang profesor filsafat dan politik di Universitas New School New York ya dia itu lahir pada tanggal 20 Mei 1947 dua tahun dari kemerdekaan Indonesia iya iya 1947 iya ya dia dulu itu pertama terkenal memang saat mengkredisi tentang politik identitas dengan membawa yang namanya konsep keadilan yang sangat luar biasa bagi saya dari seorang dan si freezer ini dia itu meraih gelar dokter kehormatan di empat universitas dan itu tidak dalam satu negara di itu dia itu raih dari tiga negara yang berbeda bahkan sampai dia itu meraih mendapatkan hadiah Alfred sekut pada tahun 2010 jadi kemarin ya di bidang filsafat iya 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 kemarinnya 12 tahun yang lalu gitu yang penting kita sudah terlahir ya saya katakan kemarin bahkan dia itu juga menjadi presiden divisi timur asosiasi filsafat Amerika nah dan perlu diketahui bahwasannya penghargaan tadi itu juga didapat dari asosiasi filsafat Amerika karir dari seorang Nancy visor itu dimulai sejak dia menempuh dia itu pendidikannya serjana filsafat di Brian mau pada tahun 1969 sedangkan gelar PHD nya dia dapat di bidang filsafat di Universitas Karni gamat pada tahun 1980 baru-baru kemarin kemarin juga dia itu bahkan mengajar di Universitas Nursten dan menjadi profesor tamu di Universitas-universitas di Jerman Perancis Sepanyol dan Belanda jadi kalau persoalan Hai pengalaman di bidang filsafat termasuk pemikirannya karena lagi pemikiran Feminist-universitas ini juga apalagi berangkat dari hasil dialektikanya dia itu sudah tidak bisa diragukan kembali ketimbang yahum matinya sendiri ya yang hanya asal kopas Oke Frasier itu sebenarnya juga adalah mantan co-editor konsel konten lesen jurnal internasional teori kritis dan demokratis dan dia juga pernah diangkat sebagai menjadi Dewan Editorial yang paling juga Frasier itu bahkan sering diundang memberikan kuliah di Universitas transport dan kuliah yustermineza Spinoza di Universitas Amsterdam itu oke itu sekilas tentang iya ajak sebentar lagi mungkin akan kompetensi di Liga Champion jadi memang diskusian ini selain keanehannya karena mantiknya cowok juga yang hadir sekarang semuanya cowok-cowok ini menandakan bahwa saya disini tidak ada Feminist tidak ada yang maskulin semuanya sama Oke ada halnya mungkin bagi kita itu seakan-akan ini hal yang trik dan mungkin fokus sama pendidikan yang ditempuh oleh freezer karena seperti yang saya katakan tadi versi itu bahkan seorang profesor filsafat dan politik ya dia bahkan berbicara jangan-jangan nanti akan diarahkan ke arah Feminisme kalau dari apa yang saya baca justru lebih dari sana apa yang diinginkan bahkan entah ini karena saya tertinggalan saya membaca tentang teori-teori feminis sebelumnya yang saya baca hanya segelintir sehingga saya begitu mengagum mengagumi apa yang yang dipikirkan oleh freezer ini sendiri karena ibar kata itu berani seperti ibar by by one and one by one by one by one antara feminisme dan kapitalisme jadi feminisme tidak hanya sebatas dianggap kan kestaran gender atau tidak hanya sebatas dianggap sebagai gerakan untuk menganggap derajat perempuan versi justru memberikan konsep yang jauh tinggi dari itu apa yakni mencoba menjadikan feminisme sebagai kritik untuk kapitalisme dan pemikiran freezer ini juga menjadi kritik terhadap feminisme itu sendiri sehingga dikatakan sebagai feminisme kritis itu asal-masal di penamanan feminisme kritis oke Hai dan dari hasil jika Oke di hasil upaya gerakan-gerakan dari seorang feminis untuk memohon jalan atau untuk meminta kestaraan itu lahirlah seperti yang dikatakan yang kita kenal seperti wanita kary perempuan kary atau wanita kary gitu kan dan mungkin bagi sebagian orang bagi sebagian pemikir feminis itu adalah tujuan dari feminis itu sendiri tapi feminist justru versi itu mengkritik Hai capat nih apa ya capai oleh pro wanita karir itu bagian dari kritikan dari Frister untuk berakan feminisme itu sendiri ya Hai sebagai seorang profesor politik ya pokok pemikiran freezer tentang feminisme ini memang sangat konsisten ya kondisinya dimana dia itu tetap ingin menjadikan feminisme sebagai kritik terhadap kapitalisme ya itu bentuk konsistensinya yang terus dia kawan dan terus dia pertahankan bahkan Hai lahirnya pemikiran feminis ala freezer ini juga tidak tidak lepas dari hasil dialektika antara dia dengan para arus intelektual Hai terutama bagi mereka yang Hai yang menjadi pegiat dari kapitalisme itu sendiri Ayo kita akan menganggap Hai ini masih pengantar ya Hai kenapa saya membahas kapitalisme semua bukan mau mengarahkan ini karena ekonomi itu tapi ada hal yang sangat menarik untuk saya sampaikan dari freezer ini bahwa kita itu mengangkat menganggap bahwasannya kapitalisme produk dari ekonomi ya atau saat kita berbicara kapitalisme itu itu yang timbulan bingit kita itu adalah ekonomi tapi jutsu freezer itu mah jauh disana dia mengatakan ekonomi itu hanya datar depan saja atau seandainya buku itu covernya saja gitu di belakang itu jutsu ada persoalan yang lebih kompleks seperti sosial persoalan sosial politik termasuk agama lain sebagainya makanya kalau boleh saya misalnya bawa-bawa apa yang dikatakan surja polo kemarin ya enggak ini saya kamu mendeklarisikan cuma mengutip saat adalah nyana sedem ya dia mengatakan bahwasannya diam-diam kita itu mengakui dan mendeklarasikan bahwasannya kita itu seorang kapitalis gitu karena kenapa kalau saya dengan saya membaca ini itu terbukti bahwasannya memang kapitalis ekonomi itu yang dibawa oleh kapitalis itu hanya background awal gitu di awal di belakang latar belakangnya itu ada persoalan yang sangat kompleks sekompleks pemikiran dari freezer ini sendiri sehingga modal atau kapital itu selalu menjadi penentu dari arah dan kemenangan aspek apapun itu politik persoalan sosial bahkan agama itu menjadi penentu nah maka inilah yang diharapkan oleh freezer menjadi Hai menjadikan feminisme sebagai kritik terhadap kapitalisme itu sendiri Hai apa yang menjadi kritik dari freezer terhadap kapitalisme hai 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 pertama langkah pertama dia itu memang mengkritik feminisme itu sendiri feminisme dianggap tidak pekah terhadap perkembangan dari arus kapitalisme itu sendiri sehingga dia tidak sadar bahwasannya bahkan feminisme itu dianggap sebagai alat gerakan feminisme yang sama ini diagumkan itu bahkan tidak lebih sedikit yang dijadikan alat oleh kapitalisme sebagai gerakan untuk neoliberalisme Hai salah satu contohnya tadi itu dengan perempuan di imi-imi menjadi wanita karir toh pada hakikatnya ya saya om saya mulai dari tingkatan terbawah misalnya saya sebagai anak desa yang juga karena mu yang saya bukan pelaut ya petani Hai bahkan diranas iya karena jauh di dautan mu yang saya itu bukan seorang pelaut petani jadi saya tahu bahwasannya kerjanya sama ya kerjanya sama antara seorang misalnya bekerja kita di petani di petani ya antara pekerja wanita dengan laki-laki itu sama jamnya dari jam 6 sampai jam 10 itu bahkan tap bahkan pekerja laki-laki itu masih ada uang roh ada rokoknya ya kopi tel dan sebagainya dikasih makan tapi kalau pekerja wanita di desa-desa ya itu nggak ada kalau mau beli saya skincare jangan jadi petani cok anjir ya oke pertama itu ya udah tidak ada uang rokoknya kedua memang keduanya akan buat meskipun itu sama-sama wanita karir tapi berkarirnya di tak berkarirnya dia di sawah ya berkarirnya di sawah persoalan patokan harga untuk Hai ongkos itu sudah beda sekarang itu misalnya kalau yang laki-laki itu sudah sudah berkisaran mainnya 50 45-50 yang perempuan itu masih 40 Nah kalau misalnya kita tidak mau ke tidak mau saya lari-lari ke dunia perkotaan lah anggap dulu wanita karir ala pedesaan itu mereka yang demikian kan gitu ya jangan ke kota lah dulu kan saya bilang dia hal yang paling rendah duluan yang terbawah kedua saat kita masuk kerana perkotaan misalnya entah di pekerja industri atau lain sebagainya sebagai seorang penggerak-penggerak feminisme ya bagi seorang feminis dia itu akan bangga menakala dia itu memiliki karir ya meskipun karirnya itu ada di bawah dalam artian sebatas staff sebatas perangkat keras gitu ya Hai sulit bahkan kita menemukan seorang wanita yang kerjaannya sebagai seorang Hai sebagai sebut manajer dan itu sulit kita menemukan hal demikian bahkan yang lebih parah kalau di perusahaan industri biasanya atau di perusahaan lainnya kalau istilah Madulanya ini akan ada uang ceveran gitu ya kalau berbagian cowok itu biasanya diberikan kalkulasi juga dengan uang rokoknya mungkin secara secara akal-akal kita akan mengatakan wajar laki-laki merokok tapi secara rasional itu tidak adil harusnya akan ada pengganti kan perempuan meskipun tidak merokok kasih juga apa pakai uang sen sabun kalau bahasanya Akbar tadi skincare itu kalau nah kalau disini wajar baru berbicara skincare ya kalau bekerja di pertanian itu jangan bicara skincare gitu dia sekarang pakai skincare besok terjun lagi gitu loh ya 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 Hai jadi konsep keadilan ini sudah mulai diperkenalkan konsep keadilan ini yang memang awalnya memang berangkat dari politik identitas ya Hai bahkan tidak menafik kemungkinan seperti isu-isu feminisme itu diangkat sebagai oleh seorang kapitalis sebagai background politik sebagai politik identitasnya membawa-bawa perempuan lain sebagainya mengapa ya seakan-akan akan memberikan anugerah PSI iya apa ya itu maksudnya maksudnya ya ini gini 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 ini enggak enggak masuk gini loh ibarat kata tuh saya menjadi surya-surnia ya saya menjadi penafsir saja maksudnya itu perempuan sumber daya Insani gitu kenapa harus gua yang membereskan gitu sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya bahwa bahwa luasannya teori feminisme adalah investor ini emang sangat kompleks ya tapi kompleksan itu sebenarnya semuanya berangkat dari ini kritisnya teori kritis kompleksitas dari feminisme yang diusung oleh freezer itu berangkat dari teori krisik Oke hai 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 pertama ya cek awal dari kemunculan ini memang freezer tidak pernah membedar dari apa ya an satu yang sifatnya historis terutama historical dari kok dari kapitalisme itu sendiri misalnya Hai pada tahun 1960-an kan saat semuanya lagi dilanda krisi ekonomi ekonomi ya Nah versi itu bahkan giliam itu seorang gili sebar itu mengatakan bahwasannya satu-satunya yang akan tetap berdiri kokoh dan solusi utama bagi freezer ya eh maksudnya bagi ketimbangan ekonomi itu hanya pasar bebas dan pasar bebas ini jika bak cek cek oke hai 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 sabar bodoh saya pantalah saya gak usah ikut rapat DPR mix saya sudah dimatiin aja nggak apa jangan-jangan dengan penesetan tadi itu ya Oke kembali lagi ke tadi ya pada dalam tataran klip kritiknya freezer itu melewati lintasan historis misalnya pada tahun 1960-an terjadi krisi ekonomi dan sampai pada 1980-an itu yang krisi ekonomi yang terjadi yang awalnya mengkambing hitamkan kapitalisme justru di sana karena memang saat itu kelimpuan ekonomi terjadi justru masih ada statement wacana bahwasannya satu-satunya yang akan memulihkan ekonomi itu hanya pasar bebas atau liberalisasi kebebasan dalam perdagangan hanya itu yang akan menjamin Hai apa ya apa kestabilan ekonomi yang awalnya dijadikan krisi ekonomi hitam tapi pada akhirnya dari segi hebatnya konsep kapitalisme yang terselubung itu seakan-akan menjadi angin segar dan itu memang asal muasal yang menjadikan freezer itu mengkritik habis-habisan dan menjadikan feminisme itu bahkan menjadikan feminisme itu sebagai alat untuk mengkritik dari kapitalisme itu sendiri tapi jauh dari itu sebelum kesana saya akan membawakan akan akan sampaikan apa yang saya paparkan di awal selain menjadikan feminisme sebagai kritikan terhadap kapitalisme versi itu sendiri juga sebenarnya juga mengkritik feminisme itu sendiri ya seperti yang yang saya kabarkan di awal bahwasannya bagi freezer feminisme itu sendiri feminis ya Bukh feminis penggerak dari feminisme itu sendiri begitnya itu pada akhirnya hanya menjadi pelayan dari neoliberalisme ya maka akan timbul pertanyaan akan bagi kita itu feminisme yang mana itu ya feminisme yang mana yang dimasuk sebagai pelayan dari neoliberalisme itu sendiri maka bagi voris itu yang dianggap sebagai pelayan itu hanya mereka yang sebagai seorang feminis yang masih menggantungkan kesetaraannya yang masih berharap lebih terhadap negara untuk menjamin apa ya untuk menjamin ketersediaan hak bagi seorang perempuan itu sendiri dan bahkan lebih sering mengabaikan keperibadian dari feminisme itu sendiri nah kalau kita tarik ke contoh yang saya berikan tadi pengharapan terhadap negara yang dimaksud maka feminisme disini bisa dijadikan alat politik alat politik baik itu oleh parpol bahkan oleh negara itu sendiri alih-alih menjadikan perempuan itu terbebas misalnya tapi justru kata freezer kebebasan itu hanya dijadikan background untuk mengkerangkai perempuan di belakangnya termasuk menjadikan mereka itu sebagai wanita karir ya Hai itu tadi sebut yang saya setelah di awal menjadikan wanita itu sebagai wanita karir itu bagian dari trik atau upaya dari negara mengontrol dan mengerangkai perempuan itu sendiri bahkan karena hal demikian karena terus jadi tekankan pada individu dari dari feminisme itu sendiri jadi sebagai perempuan seperti tadi itu perempuan karir atau wanita karir dia istri it ya dia itu justru melupakan kewajiban atau gerakannya partisipasi seorang feminis terhadap lingkungan sosialnya karena kebanyakan bikin kan Ibar kata sama seperti aktivis itu dia hanya berkeluar-keluar di awal karena saat diberi jabatan saat diberi posisi dia sudah iya dia sudah bukan dia lupa terhadap persoalan sosial itu sama ini loh yang dikritik oleh freezer saat ditekankan terhadap diri individunya ya dia itu malah lupa terhadap keadaan sosial di sekitarnya jadi yang diharapkan oleh feminisme itu sendiri oleh seorang feminis itu hanya prestasi personal saja pencapaian dari pribadi seorang feminis itu sendiri pada akhirnya kepentingan politik itu ya kepentingan politik itu dibawa seperti dia digerakkan seperti dijadikan penggerak dari gerakan-gerakan politik seperti upaya pembelian terhadap keberagaman dan juga LGBT lain sebagainya itu hai 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 feminisme yang dia yang menjadi pelayan neoliberal itu bukan hanya tidak progresif ya tapi justru mengalami kemunduran bahkan menciptakan stagnisasi gerakan dari feminisme itu sendiri karena kalau sudah dibuat bungkam sudah diberi jabatan meskipun pada hakikatnya jabatannya itu hanya sebatas pelayan dari neoliberal ya dia itu sudah diam dan tidak bisa menyuarakan persoalan keadilan lain sebagainya itu Hai apa yang menyebabkan aliran feminisme itu lahir demikian Hai itu memang tidak lepas dari pemikiran-pemikiran feminisme terdahulu ya seperti feminisme klasik ya ada juga Hai yang digagas oleh Mary Wall Street Club yang menulis sebuah buku pentingnya akhir abad pada abad ke-8 itu ini yang saya anggap bahwasannya pemikiran filistri itu menarik karena fokus dia tidak lagi sebatas teoritik tentang feminisme itu sendiri tidak hanya sebatas berbicara bahwasannya gerakan feminis itu perempuan harus mendapatkan posisi tapi jauh dari itu bahkan perempuan memiliki posisi itu juga dikritik oleh Frister sebagai pelayan dari neoliberalisme itu apa sih yang menyebabkan Frister itu seakan-akan mengidolakan atau seakan-akan orientasi yang dia bangun itu persoalan keadilan persoalan ketimpangan dan persoalan ya persoalan ketimpangan sosial karena memang Frister itu dibangun juga pemikirannya dibangun atas dasar pemikiran dari maksis ya maka dia yang dia dianggap sebagai pembaharu dari pemikiran kiri Hai 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 kita lanjut ya di mana tadi membahasannya Hai pertama tadi saat kita membahas tentang feminis ala freezer itu sebenarnya tidak lain membahas tentang kritikan dari freezer terhadap gerakan feminisme itu itu sendiri yang dianggap sebagai pelayan neoliberal itu selanjutnya ada yang disebut sebagai resikifikasi kritik ya oke sebagaimana yang telah saya kemungakan di awal bahwa saya bahwasannya apa yang dilakukan dari feminisme selama dari seorang feminis selama ini yang dikritik habis-habisan oleh freezer itu karena keterlupa karena keterlupaan mereka terhadap perkembangan dari kapitalisme itu sendiri Hai sehingga pada akhirnya mereka tidak menyadari bahwasannya kritikan yang sebelumnya itu dilantarkan oleh para penggerak oleh para feminis itu itu justru tidak lagi mereferensi tasikan diri sebagai sebagai perempuan yang menyuarakan kebebasan kebebasan itu sendiri justru ketika itu menjadi bias bias dengan kepentingan politik bahkan itu menjadi semacam spirit baru ya bagi para peker kapitalis itu maka ada yang dikritik disoroti oleh freezer itu dari sini itu ada feminisme dan keterlis nah oke feminisme dan kapitalis itu justru menjadi kontrol negara itu sendiri jadi kemerawalnya gerakan feminis itu sebagai gerakan merdeka ya tanpa ditunggangi memang berangkat dari ini upaya untuk apa ya upaya untuk mengapa apa memberikan aspirasi tentang kebebasan perempuan itu sendiri justru manah dilembagakan oleh negara itu sendiri maka sekali lagi yang saya sampaikan dari resignifikasi kritik itu ini yang menyebabkan feminisme itu biya gerakan dari feminisme itu bias seperti apa ya 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 untuk enggak ada gak lewat mikrofon jaga Bapak aman-aman Oke itu memang semuanya itu dimulai pas ke warang dunia ya saat 1960-an ke atas itu memang kan perekonomian sudah mulai menggeliat nah maka yang awalnya dijadikan kambing hitam lagi-lagi hebatnya kapitalis itu memang dia muncul lagi ke permukaan Hai mungkin lagi sepuluh ke permukaan dan itu melembaga di negara itu sendiri sehingga kita akan berpikiran bahwa kalau paham sosialis ya misalnya ya kita misalnya berpikiran kedua agres besar dari kapitalis itu kalau kapitalis itu memberikan kebebasan sebebas-bebasnya terhadap pemilik modal itu tapi kalau paham sosialis justru itu di lembaga ditentukan dikontrol dari negara itu nah kok kayak gini semi sosialis itu loh apa yang dilakukan oleh kapitalisme ini ya dengan yang dilembagakan oleh negara tapi itu sebenarnya hanya gedok ya kebebasan dalam pasar itu tetap dikontrol oleh pemilik modal oleh pemilik kapital itu sendiri dan justru yang lebih mencengangkan para penggerak feminis itu justru melebur di dalamnya dia ikut angdil sehingga ikut-ikut terlembaga di dalamnya sebenarnya kalau kita melihat gelombang feminisme ya gelombang feminisme pada gelombang kedua itu sebenarnya upaya dari feminisme itu sendiri mengkritik kapitalisme sendiri tapi kenapa justru terlembaga bahkan menjadi partner nah dan yang tidak disadari oleh feminis feminisme saat itu ya dengan terlembaganya kapitalis justru dia itu berdiri di atas norma-norma yang biasa gender ya sehingga lahirnya seperti ada subordinasi gitu loh subordinasi ya nah itu karena karena biasa gender itu sebenarnya norma-norma yang yang digunakan oleh kapitalisme itu sebenarnya norma-norma yang menciptakan bukan adanya perbedaan antara gender gitu loh dan bahaya bahayanya justru kapitalisme feminisme itu seorang bahkan seorang feminis sendiri tidak paham dan tidak menyadari hal demikian gitu yang membuat mereka tidak paham di dalamnya justru mereka tidak menyadari adanya pembagian-pembagian yang sifatnya fundamental di dalamnya seperti pengantar saya di awal pembagian upah posisi reproduksi dan lain sebagainya itu justru tidak di mereka pertimbangkan dan tidak pernah tidak pernah apa ya dipandang maka dalam situasi ini seakan-akan negara itu menjadi sebagai penggerak utama dari gerakan ekonomi nasional dan ini menciptakan semacam formasi sosial yang hegemonik ya sebenarnya dengan terciptanya formasi sosial yang hegemonik ini itu justru sudah tercium bau-bau kapital dalamnya maka rong-rongah pembahasan tentang feminis kritis ini tidak akan terlepas dari kapitalis memang terus akan berbicara sampai sampai di sini sampai nanti kita nyampe ke pembahasan apa itu keadilan versi dari versi sendiri itu apa nilai dari minusnya pertama dengan ekonomi itu dikelola oleh negara atau dengan kapitalisme itu dikelola oleh negara maka akan menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk mengatur pasar ekonomi itu sendiri sedangkan justru yang ada di yang mengendalikan negara itu justru mereka yang memiliki modal itu mereka yang sifatnya kapital yang seolah-olah meskipun negara yang mengontrol justru seorang kapitalis yang memainkan peran di dalamnya itu dengan cara apa mereka mendapatkan legitimasi politik yakni dengan mereka mencoba mempromosikan inklusi kesadaran sosial dan soliditas lintas kelas itu bagus kan kalau di backgroundnya ya di backgroundnya bagus tapi pada hakikatnya kontrol utama tetap dimiliki oleh kapital dan saya rasa bukan kalau seandainya tarik ke keadaan sekarang gitu loh kalau ditarik keadaan sekarang justru justru bisa jadi kita itu tengah didongkrong dengan menggunakan hal demikian misalnya seperti dirinda karawak anda misalnya itu bisa kan demikian gitu loh seakan-akan yang dipromosikan itu kan persoalan yang sifatnya inklusi kesetaraan sosial dan soliditas lintas kelas sehingga pertanyaan-pertanyaan sosial itu seakan-akan terus dikemukakan dalam pertanyaan politik atau dibingkai dalam pertanyaan politik yang sifatnya distribusi seputar pengalokasian barang gitu pendapatan dan pekerjaan sedangkan pembagian sosial berdasarkan perspektif kelas gitu nah kalau orang yang betul-betul paham tentang pemikiran maksis dengan berbicara bahwasanya pekerjaan dan pendapatan itu dan pembagian sosial itu dilihat berdasarkan perspektif kelas itu ini justru sudah menimbulkan sudah sudah secara terang-terangan kan mau ngatakan bahwasanya ini loh gerakan kapitalis yang sangat fundamental itu loh bagus kan apa yang dipromosikan itu loh dan yang apabila dikelola oleh negara gitu loh itu terciptanya yang disebut sebagai androsentrisme androsentrisme ya atau kalau bahwasanya istilah kita ya ke agama kita tuh saya takut bahasa ini ini nih kalau laki-laki wicara feminis itu itu seakan-akan ini bilang gini kalau bahasanya kita yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi kita itu adalah laki-laki gitu loh nah jadi seakan-akan memang perempuan itu dibebaskan beban gitu loh dan laki-laki itu diposisikan sebagai seorang yang family man gitu atau seorang yang pecinta keluarga misalnya bahkan di asumsikan sebagai ekonomi penghasilan dari upah laki-laki itu di asumsikan sebagai pusat dari ekonomi keluarga gitu bagus kan memang jadi kalau tadi memang dijadikan sebagai penumpuan karri itu setiap setiap pada akhirnya seakan-akan laki-laki itu sebagai seorang pencari nafkah itu dan perempuan bebas dari pesawat itu sedangkan kan bagi seorang kalau kita kalau secara gemblangnya ini akan menjadi akan ada hegemone kan nanti dari pihak laki-laki sebagai seorang yang memiliki kapital itu seorang memiliki modal itu pada perempuan yang tidak memiliki kemampuan secara kapital itu kan kalau kita lihat ya biasanya laki-laki itu yang berani main serong itu ini realita ya realita itu entah perselingkuhan lain sebagainya itu karena perempuan yang dia nikahi istri yang awal itu tidak memiliki kemandirian secara ekonomi ya kalau kalau yang saya ketahui demikian gitu karena kalau perempuan coba perempuannya dia juga memiliki pendapatan bahkan jauh lebih tinggi dari laki-laki ekeman karena kenapa rasionalisasinya perempuan itu akan apa ya presentasi untuk minta ke suami itu kecil gitu loh ketergantungan terhadap suka suami itu kecil jadi dia bisa mandiri gitu loh Hai kalau seandainya kita coba kontekstualisasikan dengan kondisi saat ini gitu loh hai 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 pada gerakan ketiga ini ada yang disebut sebagai etatisme gitu Hai pada gerakan ini bahwasannya kapitalisme yang dikira oleh negara dicirikan oleh penggunaan etos manajeral oleh para teknokrat gitu loh jadi pada gerakan ini bahwasannya seakan-akan para penggunaan kebijakan pembangunan dan kesejahteraan diandaikan adalah para klien gitu ya itu diandaikan sebagai seorang baga diandaikan sebagai seorang klien dan konsumen sedangkan kita hanya sebagai sepenikmat gitu loh jadi problematika ya Hai sedang keempat itu justru ada yang namanya wispoliansisme ini yang disebut sebagai bahwasannya kapitalisme itu menjadi formalis formasi nasional gitu ini menuju merujuk pada perjanjian pernamaan apa ini wispolian ini merujuk pada perjanjian wispolian pada bulan Oktober 1646 yang menandai perang 30 tahun antara ketolik dan protestan itu istilah ini sebenarnya adalah pembentukan negara-negara modern yang terpisah itu dari otoritas gereja dan dimulai dengan kemandirian ekonomi dari keempat problematik gerakan-gerakan yang saya sebut tadi itu yang dikelola oleh negara itu poin yang dikritik sebenarnya oleh oleh feminisme ala Fridget tadi itu kedua bahwasannya dari empat problematika itu maka lahir pertama yang disebut sebagai kontra ekonomisme yang disebut kontra ekonomisme ini feminisme itu mengajukan yang disebut sebagai the personal in the political bahwasannya kalangan feminisme memperluas makna keadilan itu karena memang keberangkatan dari berangkat seorang aktivis keadilan ya Fridget maka yang diagung-agungkan yang dibawa itu selalu norma keadilan itu termasuk untuk mengkritik empat tadi Fridget itu menawarkan pertama yang disebut kontra ekonomisme itu dia itu akan dengan maksud memperluas keadilan kesetaraan jadi ini yang membedakan antara pemikiran Fridget dengan pemikiran feminisme yang lain bahwasannya ada gerakan semacam apa ya ada memang gerakan paten dari feminisme itu sendiri yang jelas yang berdotasi pada persoalan keadilan sosial gitu dan itu tidak hebatnya itu tidak hanya berfokus pada gender saja gitu jadi siapapun yang terleminasi gitu siapapun yang tidak teradili gitu yang tidak diperlakukan tidak adil antai meskipun itu hanya bukan hanya perempuan gitu sebagaimana yang selalu diusung oleh para pemikir para feminis gitu siapapun itu tidak memandang gender dia itu harus diperlakukan adil mereka yang hanya mengurusi hukum kalangan feminis memandang bahwa kedua gagal melihat ketidakadilan gitu nah gini seorang yang hanya memusahkan diri pada persoalan ekonomi dan politik juga dia yang hanya mempersoalkan persoalan hukum hanya mengurusi hukum biasanya pandangan freezer dari keduanya itu gagal melihat ketidakadilan di tempat-tempat lain seperti di lingkungan yang sangat kecil misalnya keluarga juga ada tradisi kultural gitu itu ada juga masyarakat sipil dan bahkan kehidupan kehidupan sehari maksudnya gimana orang yang hanya sibuk membangun ekonomi dan persoalan politik pada akhirnya orientasi yang dia bangun itu sebenarnya persoalan kapitalis kapital pada dirinya persoalan kekayaan hanya pada keuntungan dirinya seorang yang hanya mengurusi hukum itu sebenarnya hanya orang-orang yang mencari aman pada dirinya untuk melindungi dirinya dan dia lupa kurang mengurusi persoalan ketidakadilan yang ada di lingkungan keluarga makanya yang selalu menjadi fokus kita selama ini itu hal yang sifatnya skala nasional kan kalau dalam nama siswa misalnya yang menjadi yang menjadi tren yang hanya boleh demo itu yang sifatnya nasional persoalan mengenaikan pajak misalnya kalau dicontohkan ke sana ya tapi misalnya ada semacam kekerasan dalam rumah tangga semuanya diam kan ada sesuatu yang sifatnya ketimpangan sosial seksualitas lain sebagainya justru tidak ada yang bersuara ini menandakan bahwasanya sebenarnya mereka yang selama ini mengurusi persoalan politik ekonomi dan politik apalagi persoalan menghukum itu yang sebagainya saya jebarkan tadi hanya untuk mencari aman untuk dirinya dan keuntungan pribadinya jadi persoalan yang sekalian nasional diurusi tapi yang soal-soalan yang justru lebih fundamental seperti persoalan keluarga itu sulit pernah gak? ada isu nasional yang yang tidak selesai-selesai dan semuanya bersuara yang sifatnya persoalan keluarga sulit itu bahkan mungkin seribu satu itu oke oke kedua ada kontra androsentrisme jadi kritikan dari freezer ini semuanya itu kontra-kontra terus kebawahnya yang ketiga itu ada kontra etatisme ada kontra dan pro-etatisme ya pihak oposisi kalau yang kontra androsentrisme ini diet feminisme itu alam freezer ini memperlihatkan bahwasanya dalam suatu pembagian kerja yang berbasis gender yang sifatnya itu justru mengurangi aktivitas yang terkait dengan perempuan baik itu yang yang berupah maupun tidak jadi ini kembali ke persoalan upah tadi gitu memang ada pembagian kerja gitu loh dalam suatu perusahaan terutama di perusahaan industri gitu tapi lebih sering adanya pengejauhan tahan terhadap perempuan itu sendiri kalau contoh saya di awal pembagian upah yang tidak merata kalau bagi bahasa madura kita itu cemberan yang tidak merata gitu itu bagian ketidakadilan gitu dan juga dia itu seakan-akan apa ya menunjukkan hubungan yang enrat antara tanggung jawab besar perempuan dalam hal kerja kebengasuhan yang hak berbahaya gitu jadi memang kalau di awal tadi ya di antrosentrisme itu kan perempuan diiming-imingi jadi dia bahwasannya laki-laki itu sebagai seorang yang menafkahi gitu loh menjadi pusat perekonomian keluarga maka di sini itu kontra itu kontra antropentrisme ini justru freeser itu memperlihatkan bahwasannya dengan pembagian kerja itu sebenarnya justru semakin memperlihatkan bahwasannya perempuan itu semakin dimarginalkan termasuk dalam pembagian upah dan dia tidak lagi memiliki kemandirian secara sosial gitu terutama kemandirian secara kapital gitu ketiga untuk mengkritik dari etatisme dari gerakan kapitalis tadi yang diterlembaga oleh negara freeser itu mengangkat kontra etatisme dia itu menambahkan analisis gender di dalamnya mengacu pada sistem produksi massal ya di pabrik-pabrik dimana para pekerja diatur berdasarkan skala dan standar kerja nah oke siapapun pasti akan mengamini bahwasannya secara otot ya pasti laki-laki itu juga lebih kuat dari perempuan meskipun tidak menutup kemungkinan bahwasannya perempuan itu lebih kuat dari laki-laki gitu diantara upaya saat hasil kerja itu dihitung berdasarkan hasil produksi dari kerja itu sendiri atau dalam tanda kutip seberapa mampu menggunakan tenaganya gitu lebih jelasnya seberapa mampu menggunakan ototnya maka secara otomatis perempuan pasti kalah gitu dan sistem ini justru sebenarnya sifatnya tube down yang sangat mencerminkan adanya emas kulinitas di dalamnya sedangkan kritikan yang keempat yang dibangun oleh freezer itu itu ada kontra dan pro-etatisme kembali ke gerakan feminisme gelombang kedua yang sifatnya itu sebenarnya ambivalen terhadap rangka Victoria itu pada suatu sisi mereka memang cenderung melihat adanya ketidakadilan lintas lintas batas itu hal ini misal terlihat dalam gelombang protes terhadap perang Vietnam misalnya yang dulu cepat terjadi dan negara-negara berkembang sensitivitas itu lebih terasa kritik gender justru berjalan kelindahan dengan kritik imperialisme itu sendiri gitu jadi pada akhirnya kritik gender itu sendiri yang awalnya semangat untuk mengkritik imperialis mereka bahkan dijadikan pelayan dari imperialis itu sendiri gitu nah dari beberapa pemikiran dan konsep yang di usung oleh freezer ini dia itu sebenarnya secara keras menolak adanya kelembagaan dari feminisme itu sendiri karena memang secara jangan bawa-bawa itu kasihan yang di Yogyakarta itu yang diinginkan oleh freezer itu sebenarnya kalau disini saya menangkapnya feminis feminisme sebagai gerakan perempuan yang mandiri atau merdeka pada akhirnya memang berangkat dari upaya untuk kestaraan perempuan itu sendiri itu tidak boleh dilembagakan oleh negara gitu ya karena kalau dilembagakan oleh negara itu semahalnya menjadi pelayan dari neoliberalisme oke apa yang menjadi kritik dari feminisme itu terhadap kritiknya terhadap krisis neoliberal ini di liberal ya keputusannya bagus ya apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya misalnya seperti terjadinya krisis krisis keuangan persoalan yang sifatnya yang sifatnya moneter bahkan itu semuanya sebenarnya disebabkan oleh kapitalis gitu iya dan itu memang berangkat dari konsekuensi dari adanya globalisasi ya semakin adanya globalisasi itu maka akan mengglobalkan dari gerakan kapitalisasi itu sendiri Fruster itu mengatakan bahwa ada hal sebenarnya yang perlu ditekankan dan menjadi catatan catatan penting bagi feminis gelombang kedua yang pada awalnya itu menekankan pada interaksi antara faktor produksi ekonomi dan reproduksi sosial dalam dinamika historis kapitalis itu itu sebenarnya akan menciptakan dampak terburuk dari neoliberalisme bukan hanya meningkatnya ketimpangan ekonomi ya tapi juga krisis kepedulian nah apa yang dimaksud dari krisis kepedulian ini saat adanya titik tekan dari gerakan feminis itu untuk terus menciptakan produksi dan reproduksi sosial maka justru sebenarnya disana itu akan menciptakan sifat yang krisis terhadap atau sifat yang tidak lagi kritis terhadap kepedulian itu karena kenapa penekanan lagi penekanan dari kapitalis itu yang melembagakan feminis itu menciptakan perempuan itu itu hanya pada gerakan individu saja itu ya sehingga lagi-lagi Fraser itu menunjukkan bahwasannya kritik feminisme gelombang kedua itu bias lagi kenapa yang pada akhirnya mereka itu justru dijadikan babu oleh kapitalisme itu sendiri dari krisis atau kritik krisis kepedulian itu semuanya malah menciptakan suatu gejala yang fundamentalis itu seperti isu-isu persoalan agama etnis itu itu menunjukkan bahwasannya sudah tidak ada lagi kepedulian maksudnya gimana gitu loh apa yang terjadi di lingkungan kita misalnya konflik antar agama gitu itu memang muni dibicu tidak adanya kepedulian antar sama agama dari ketidak kepedulian itu yang menciptakan tidak adanya penghargaan penghormatan menghormati sama agama lainnya sama etnis maka terjadilah konflik-konflik gitu itu memang ranah atau itu memang ulah dari kapitalis tapi bukan kapitalis yang latar depannya tapi latar belakangnya gitu kalau latar depannya kan selalu memandang persoalan ekonomi gitu tapi justru itu kapitalis latar belakangnya gitu kayak agak jelas gitu kalau laki-laki bicara feminisme gitu ambigo bagi saya pribadi dari apa yang dipaparkan oleh freezer itu sebenarnya freezer itu sebenarnya tujuan mengatakan bahwasannya tujuan dari feminisme itu tidak hanya sebatas membebaskan perempuan saja gitu dia itu justru berkeinginan bahwasannya perempuan itu juga tersadar bahwa mereka berada di medan sosial yang juga dihuni oleh kekuasaan pasar gitu itu jadi kalau yang selama ini jadi kalau yang selama ini yang kita ketahui feminisme itu hanya persoalan kebebasan individu kebebasan pribadi perempuan justru freezer itu menginginkan perempuan itu juga sadar bahwa dia itu sebenarnya ada di medan sosial yang semuanya dikendalikan oleh kekuatan pasar yang ini apa ya membedakan antara freezer dengan pula ini ya seorang pemikir sebelumnya yang melihat pasar dan masyarakat secara diametral gitu justru freezer itu menginginkan dari kritik feminisme itu pasar dengan masyarakat itu sifatnya relasi gitu kan karena adanya kapitalis ini justru kan menciptakan bahwasannya ekonomi dengan masyarakat itu seakan-akan sesuatu hal yang berbeda dan berjauhan kan karena adanya kapitalis jadi perekonomian itu seakan-akan jauh banget dari masyarakat itu justru yang diinginkan oleh freezer dia itu menyadarkan bahwasanya bahwasanya gerakan feminis itu juga harus mendekarkan dan menyatukan kembali menciptakan relasi antara perekonomian itu dengan masyarakat kenapa keoverisher mengatakan ekonomi itu sudah jauh dengan masyarakat itu selain karena faktor ketidakadaan ketidakpedulian itu tadi yang disebut tadi karena kapitalis ini yang awalnya perekonomian itu sebenarnya tidak membantu kelangsungan hidup dari masyarakat justru karena adanya alin kapitalisme ini justru menciptakan ekonomi itu menciptakan penderitaan menjadi bumerang bagi masyarakat itu sendiri ini yang disebut oleh freezer keterpisahan antara masyarakat dengan ekonomi oke selamat menikmati